Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Buaya dan kudanil adalah dua hewan yang karakternya berbeda jauh Tapi punya hubungan yang cukup unik Keduanya adalah penguasa di dalam air Dalam video ini admin akan membahas pertarungan dan perbandingan di antara keduanya Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel Dune Pendatang Liar Perbandingan fisik Buaya terbesar adalah buaya muara Mereka punya tubuh dengan panjang yang bisa mencapai 7 meter Beratnya mencapai 1 ton Buaya dikenali dengan bentuknya yang mirip kadal Mulutnya dipenuhi gigi tajam Kakinya pendek dan bercakar Ekornya panjang dan besar Serta kulit yang kasar Sementara kudanil punya tubuh dengan panjang sekitar 3,5 meter Tingginya mencapai 1,5 meter Dengan berat tubuh antara 2 hingga 3 ton Mereka punya tubuh yang besar Mulutnya dilengkapi taring yang panjang Kakinya pendek dan kuat Dari ukuran kudanil punya tubuh yang lebih besar ketimbang buaya Berbandingan kemampuan Buaya khususnya buaya muara punya kekuatan gigitan yang paling kuat dibandingkan hewan lainnya Mereka punya kekuatan gigitan mencapai 5000 psi Buaya bisa berlari dengan kecepatan di kisaran 30 km per jam Mereka bisa berenang dengan kecepatan 15 km per jam Beberapa orang percaya jika buaya bisa memacat pohon Tapi menurut admin mungkin seperti jenis gadal pada umumnya Mereka merayap Sementara kudanil punya kekuatan rahang sekitar 1800 psi Mereka bisa membuka mulutnya lebar-lebar Kudanil bisa berlari dengan kecepatan mencapai 30 km per jam Mereka bisa berenang dengan kecepatan 10 km per jam Perbandingan habitat Buaya bisa ditemukan di Afrika, Asia, Australia, dan Amerika Mereka bisa hidup di darat dan di air Biasanya buaya menjadi penghuni sungai, rawa, muara, dan tempat lain yang dekat dengan air Sementara kudanil adalah hewan darat yang hidup di Afrika Mereka hidup di dekat sungai, danau, atau rawa Keduanya tidak bisa jauh dari air karena mereka harus berendam untuk mendinginkan tubuhnya Perbandingan makanan Kudanil adalah herbivora Mereka memakan berbagai jenis tanaman Jadi, taringnya tidak digunakan untuk berburu mangsa Mereka menggunakan taringnya untuk bertarung dan mempertahankan diri Makanan buaya adalah segala jenis hewan yang bisa mereka buru Mulai dari ikan Gura-gura Impala Wildebeest Gerbau Gajah Dan hewan lainnya yang mendekati sungai Perbandingan pesaing Kudanil bersaing dengan gajah dan badak Mereka sering terlibat bertarungan Sementara pemangsa kudanil adalah singa Mungkin hanya para singa yang berani memburu kudanil besar Sedangkan para pesaing yang memburu buaya adalah singa Macan tutul Ular piton Jaguar Dan harimau Jika keduanya bertarung, siapa yang akan menang? Keduanya punya hubungan yang unik Mereka bisa berbagi tempat di dalam air tanpa saling menyerang Keduanya juga bisa saling menyerang dalam kondisi tertentu Kudanil bisa dengan mudah menaklukkan buaya Tapi kudanil kecil kadang dimangsa oleh buaya Kudanil lebih berkuasa daripada buaya Tapi mereka bisa berbagi tempat dan hidup berdampingan Itulah sedikit informasi tentang pertarungan dan perbandingan antara kudanil versus buaya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Terima kasih sudah menonton Terima kasih.